Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'awafis Alhamdulillah, Masya Allah Keputusan MK sudah selesai Sudah menetapkan Pemenangnya adalah Bapak Prabowo Dan Mas Gibran, semuanya ditolak Alhamdulillah, makanya kita Jangan berbesar hati, jangan berbangka hati Apalagi sampai manas-manasi yang kalah Jangan, jangan kasihan Oke, ini ada video yang sangat menarik Untuk kita simak, maupun kita tonton Langsung kita melihat videonya, Bismillahirrahmanirrahim Let's go Kan bahas tadi soal dissenting opinion Kalau kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari Ini kita usahakan netral guys Mungkin singkat saja Misalnya kita netral Tadi kita sempat mendengarkan ada Mas Astro dan Ahmad Basara Juga sempat menyatakan Menyampaikan, menyayangkan MK Mengabaikan aspek substansial, ini agak berbeda Dengan tanggapan dari partai-partai yang lain Jujur, memang Ada kecewaan dari kami Terhadap apa yang menjadi putusan secara Keseluruhan Tetapi sebenarnya kami mengapresenya Semua Baik itu hakim yang pro Maupun yang memberikan dissenting opinion Juga teman-teman dari kuasa hukum 01, 02 Dan lain-lain yang sudah menjalani Proses ini sebagai bagian dari Kita berjalan dalam koridor konstitusi Di sistem demokrasi kita ini Tapi tentu Apa yang kami rasakan sekarang Dan saya yakin Ada beberapa juga unsur di masyarakat Yang merasakan bahwa awan mendung demokrasi kita ini Ternyata belum pergi juga Belum pergi Atas putusan MK ini tidak mengekliarkan awan mendung Itu masih Jangan ketahui Memang Gini Apa yang disampaikan sebagai dissenting opinion Dan juga apa yang menjadi Sampai ketatuan MK Adalah banyak Semacam pengakuan Terjadi banyak pelanggaran Yang menurut mereka Tapi tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum Seperti etika Seperti moral Seperti ada salah satu hakim Saya lupa bukan Arief Hidayat Yang menyampaikan soal Keberpihakan presiden Yang tentunya Terkait dengan Kerelaan dia Untuk tidak berpihak itu Itu Berhubungan dengan etika dan moral Yang tidak Belum diatur dalam undang-undang Sehingga belum bisa Menjadi pertimbangan dalam hukum Dan itu artinya adalah pengakuan Bahwa ada kesalahan-kesalahan Dilakukan berbagai pihak Yang tentunya Ada salah satu lagi Ada salah satu lagi Tapi memang Sebagai Hakim konstitusi Sebagian dari mereka Mengatakan bahwa Itu tidak bisa Menjadi pertimbangan dalam Mengambil keputusan Tetapi tentu Nah kenapa masih mendung itu tadi Karena belum ada Aturan-aturan baru Yang mengatur itu Sehingga Tidak Bisa menjamin hal-hal Tadi yang Tidak bisa menjamin hal-hal Atau catatan-catatan yang disampaikan oleh MK Untuk tidak terulang lagi Dan mudah-mudahan Itu bisa Dan salah satu Jalan yang akan kita tempuh Dari PDI Perjuangan Adalah kita akan ke PT UN Ya Ke PT UN Tapi tidak Mengubah Untuk mengubah hasil Tapi tujuannya adalah Hal-hal yang disebut oleh Prof Mahfud Ketika awal Kita Mengajukan gugatan Yaitu We are doing things This thing For us Is beyond election Apa yang kita lakukan ini Untuk melampaui Apa yang Hasil Tetapi untuk melakukan perbaikan Demi sistem demokrasi Yang betul-betul sehat Dan bukan sistem demokrasi Yang prosedural Oke Baik Mas Uceng Anda sempat Memberikan prediksi gitu Mas Uceng Kemarin Dan hari ini Bahkan Anda memposting di Instagram Anda mengatakan bahwa Prediksi Anda Benar Jadi sebenarnya Tidak mengejutkan Tapi Anda kecewakah Dengan putusan Dan komposisi Lima-tiga Dari para hakim MK ini Yang pertama begini Kalau kecewa dengan putusan MK Kira bukan Tapi yang paling mendasar Sebenarnya Kecewa pada negara Yang membiarkan demokrasi Dirusak Seperti ini Yang pertama begini Kenapa Putusan MK itu Menjadi Seperti ini Saya memahaminya Paling tidak di tiga level Dan Tadi Pembacaan putusan itu Mengamini Tiga level itu Yang pertama Saya kira Pengakuan Soal Hukum acara Dan kelembagaan MK Yang memang Tidak cukup baik Itu diakui Beberapa hakim Menyinggung itu Secara langsung Dengan mengatakan bahwa Memang Kedepan Kita harus seperti Bung Pipin Termasuk misalnya Bung Pipin Dan ini agak Rancang Karena Disuruh Bukitkan dalam satu hari Dengan jumlah Saksi Yang dibatasi Tapi kalau Anda Baca putusan MK Baik-baik Itu banyak dalil Yang ditolak Karena tidak disertai Saksi dan bukti Tidak disertai Saksi dan bukti Tapi memang Pembuktiannya sendiri Dibatasi Bagaimana mungkin Kalau kita mendalilkan 100 tempat Semua bisa kita buktikan Secara Bukti dan saksi Padahal Saksi dibatasi Jumlahnya Karena proses pembuktian Kan cuma satu hari Itu diakui loh Oleh hakim sendiri Jadi itu bukan Versi saya Bukan omongan Anda Bukan omongan saya Yang kedua Saya bilang bahwa Kita harus membaca Paradigma hakim Jadi ada studi Dalam hukum tata negara Itu ada studi Yang menjelaskan bahwa Hakim itu biasanya Terpecah dua Ada yang Judisial aktivisme Ini Zainal Arifin Moktar Malu saya potong Masih ada Masih ada Masih ada Kekeluargaan Dengan Judisial restrain Yang relatif Ustadz Ali Ngabal Yang Moktar Nah kalau Anda Putusan MK Tadi Terhadap Fakta yang sama Ternyata Hakim berbeda Hakim ada Hakim yang lebih Progresif Untuk melihatnya Misalnya Misalnya soal Bansos Pembuktian Yang Dima hakim lainnya Mengatakan Bukti Bansos itu Harusnya ada Perintah langsung Presiden Kesitu Ada bukti Surat Kesitu Tapi tiga hakim Mengatakan Gak perlu Bukti Seperti itu Gak perlu Yang Yang penting Ketika Bansos Diadakan Dengan jumlah Yang Wah Didekatkan Dengan tahun Pemilu Itu sudah Merupakan Pak Insentif Eleksion Elektoral Itu sudah Merupakan Porderal Sebenarnya Itu kan Soal Pendekatan Antara pendekatan Progresif Dengan pendekatan Yang konservatif Melihat proses hukum Dan itu Teramini juga Yang ketiga Begini Ini Ini Tesis saya Saya berjanji Menulis di Jurnal yang lebih Serius Saya melihat Kalau orang Mempelajari hakim Ada dua Teori besar tuh Yang sekarang Banyak dipakai Judicial Aktivism Dan judicial Restrain Itu pendekatan Yang sudah laku Dari tahun 60-an 70-an Terhadap hakim Belakangan Ada namanya Judicial Heroes Dikulis sama Romo Orang Indonesia Yang ngajar Di Amerika Dia mengatakan Hakim Itu biasanya Kadang-kadang Ada juga Yang Keinginan Perbaikannya Tinggi Judicial Gejala Judicial Heroes Itu tinggi Dia mencontoh Ada beberapa hakim Sebelumnya Gak usah Saya mention Nama Tapi kalau kita lihat MK Saya melihat Dalam banyak putusan MK ya Khususnya 2017 Yang saya pelajari Sampai sekarang Itu putusan MK itu MK itu Sakan-akan terbagi Tiga Klaster hakim Jadi ada Jadi ada satu Klaster yang Nadanya Judicial Heroes Itu Ada satu Klaster hakim Gak usah disebut Namanya Ada satu Klaster hakim Yang Afiliasi politiknya Kelihatan ada Dan yang di tengah Ini yang biasanya Kita tidak Mengatakan Tidak baik Tapi kemudian Lebih Ngambang Sebenarnya Istilah Lebih Gambang Yang kuning Bisa jadi Play Safe Bisa jadi Juga kemudian Melihat Konfigurasi itu Secara pragmatis Saja Bisnisnya Secara seorang hakim Nah kalau kita Lihat Hampir semua Putusan MK Yang ada Bau politiknya Itu adalah Pertarungan Antara Para judicial Heroes ini Mau merebut Yang di tengah Ataukah Yang terafiliasi Kementerian politik Mau merebut Yang di tengah Hari ini Yang menang Yang mana Dari komposisi 5-3 itu Silahkan dibaca Saya tidak akan Mention nama ya Tapi saya ingin Mengatakan Dalam banyak Putusan MK Saya bisa contoh Berapa Putusan Angket KPK Kalau kita lihat Angket KPK Itu kan Permohonannya Beda akhirnya Dengan putusan MK Karena Yang judicial Heroes ini Akhirnya sedikit Ketengah Dengan mengatakan Begini Oke KPK Boleh Kita ang Angket Tapi jangan Angket Kasusnya Kasusnya ya Hanya boleh Diangket Soal Nah itulah Contoh Ketengah Atau Cipta kerja Putusan Cipta kerja Kalau kita baca Baik-baik Itu kan Permohonannya Pembatalan Secara keseluruhan Sedangkan yang satu Mau menolak Secara keseluruhan Akhirnya Kenapa Putusan MK Awal Mengatakan Menang 5-4 Itu karena Karena Apa Yang baik ini Bisa agak sedikit Membujuk Yang tengah Ke dia Dengan mengatakan Bahwa Sudah diberlakukan Secara Conditionally Konstitusional Ke depan Pak Margari Itu mungkin punya tanggapan Yang lain Maksud saya Maksud saya Begitu Jadi Tiga analisis Itu sebenarnya Cukup untuk Menjelaskan Bahwa kenapa MK Nah terakhir Sebelum saya Tutup Atau Kemudian Silahkan Yang lain Saya mau Bilang Bahwa Jangan Kemudian Main-main Dengan Disenting Opinion Karena Akhirnya Begini Kita tidak Bisa Mengatakan Secara penuh Bahwa Tidak ada Cawai-cawai Presiden Tidak ada Pembagian Bansos Yang Tidak Tidak Tahan Yang Yang betul-betul Sudah sesuai Dan tidak ada Pelibatan Aparat Yang Tidak Melanggar Jelas Dalam putusan Itu Tiga hakim Itu Mengakui Itu Tiga hakim Mengakui Itu Ada Bansos Yang dibagikan Lalu kemudian Bahkan Putusan itu Ingin Membawa Kalau lihat ya Untuk membenarkan Juga analisis saya Coba Bayangkan Tiga hakim Ini Coba Membawa Dengan Mengatakan Silahkan Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Di Beberapa Daerah Yang Dimension Itu Kan Tidak Ada Permintaan 01 Dan 03 Disitu Tapi Mencoba Membawa Ketengah Gitu Nah Tapi Saya Mau Bilang Adalah Artinya Ada Satu Fakta Yang Jelas Bahwa Menurut Pendapat Hakim Bukan Sekedar Omong-omong Kita Presiden Jokowi Itu Melakukan Intervensi Jelas Jadi Kalimat Apa Dari Tiga Hal Yang Tadi Ada Sebutkan Soal Bansu Soal Kemudian Memang Mengalahkan Menonton Stereo Kepala Daerah Jelas Karena Dikatakan Disitu Dalam Putusan Jawab Terbesarnya Presiden Termasuk Soalan Keuangan Kalau Baca Putusannya Baik-baik Keuangan Itu Keuangan Negara Harusnya Dipergunakan Untuk Kemakuran Bukan Untuk Kepentingan Personal Seorang Kandidat Oke Nah Dibiarin Seorang Presiden Menggunakan Kuasanya Oke Untuk Mempengaruhi Dan merusak Demokrasi Oke Maka Harusnya Ada Tindakan Lanjut Dan Kalau Misalnya Angket Dilakukan Saya Sentuh Setuju Oke Masih Ada Residunya Setelah Keputusan Ini Terakhir Ini Nonton Acara Pelawa Kita Harus Tahan Tawa Seperti Mas Andri Katakan Kalau Guyup Silahkan Saya Kira Orang Membangun Negara Pasti Harus Guyup Oke Tapi Siapapun Yang Melakukan Kesalahan Harus Kita Bawa Ke Proses Pertanggung Jawaban Dan Menurut Saya Jokowi Melakukan Itu Oke Yang Harus Dilakukan Pertanggung Jawaban Pertanggung Jawaban Dari Jokowi Atas Tiga Disantik Opinion Disampaikan Oleh Hakim Konstitusi Bang Bargarito Juga Sempat Menyampaikan Statement Saya Mungkin Belangnya Prediksi Pada Saat Menjadi Saksi Ahli Dan Anda Mengatakan Bahwa Tidak Mungkin Didiskualifikasi Sesuai Permohonan 01 03 Saya Melupakan Itu Saya Saya Minta Maaf dulu Ini Bulan Awal Ini Biasa Berdebat Kadang-kadang Keras Jadi Ini Sudah Lembaran Baru Jadi Saya Minta 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 Satu Yang Kedua Teman-teman Lain Juga Yang Kedua Begini Selalu Ada Akhir Tidak Mungkin Tidak Akhir Akhir Tidak Selalu Kami Ini 2014 Kita Enggak Juga 2019 2019 Jadi Saya Beliau Ini Juga 2014 2019 Baru Kalau Beliau Ini Ikut 2019 2015 Dia Disana Dia Enak Kalau Saya Beliau Apa Kaitannya Enak Dengan Dengan Memang 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 V Ini Pertarungan Yang Rumit Kayak Begini Berat Kayak Begini Itu Kita Ini Pernah Mengalami Saya Dulu Dukung Beliau Kan Disana Maksudnya Sekarang Mereka Merasakan Posisi Jadi Sudahlah Jangan Kumpul Konfirmasi Ini Orang Ini Lagi Berat Jangan Kumpul Kumpul Begitu Itu Jadi Saya Ingin Sudahlah Kita Adem Demokrasi Yang Tadi Beliau Bilang Mendungnya Belum Hilang Tidak Akan Hilang Mendung Dalam Demokrasi Itu Termasuk Bawa Langkah Kepetew Perbaikan 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 Kan Orang Ini Tidak Ada Bentuk Proses Yang Tidak Pernah Berakhir Demokrasi Ini Oke Jadi Sudahlah Begini Ini Satu Yang Kedua Sekarang Ini Nal Bicara Saya Bicara Beliau Bicara Semua Bicara Ini Putusan Tidak Berubah Begitu Ya Tapi Masyarakat Yang Perlu Kita Jagakan Masyarakat Kita Bilang Jangan Tinggi Hati Jangan Bahu Naik Lewat Karena Menang Kalah Juga Jangan Sampai Putus Harapan Masih Ada Hari Esok Dan Percayalah Allah Tidak Tinggal Kita Oke Begitu Jadi Sudah Masyarakat Jangan Berkelahi Terima Padahal Soal Soal Disending Opinion Itu Apa Minimal Memang Putusannya Tidak Habis Betul Memang Tidak Habis Sebagai Kalau Kita Kritik Loh Apa Mereka Mereka Suruh Mereka Tujukan Itu Kurang 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 Harus Sudahlah Apa Semudah Itu Sudahlah Tinggal Ini kan Proses Yang Tidak Berhenti Jadi Tinggal Diubah Untuk Proses Kedepan Kita Ubah Awannya Mendung Tapi Kalau Kita Tidak Mengakui Bahwa Kesalahan Kesalahan Yang Terjadi Kita Kan Proses Itu Berhenti Disini Punya Kesepakatan Yang Sama Dengan Berubah Sepak Begini Gitu Ya Kalau Kita Bicara Ini Beliau Nal Bagaimana Tadi Kan Saldi Itu Bilang Jangan Cuman Formil Harus Substansial Suruh Pasal 24 Ayat 1 Ayat 1 Orang Dia Bilang Hasil Begitu Jadi Kalau Begitu C-State Ini Pelempegaan Kayak Di Non Formil Karena Lalu Kata Final Itu Final Konsekuensinya Mengikat Kalau Yang Sudah Diputusan MK Ada Soal 24 Ayat Saat M MK Umum Bukan Di Saya Begini Mau Suka Juga Putusannya Begitu Tidak Terima Kita Gak Bikin Apa-apa Apa Jadi Ada yang Kecewa Pun Gak Bikin Apa-apa Tidak Bisa Dikoreksi Karena Sistem Tidak Menyediakan Cara Untuk Memoreksi Jadi Ada Jalur Angkat Di DPR Ada Jalur PT Ulan lagi Andri Bidang Kalau Bisa Itu Seluruh Sama Lagi Kalau Putusan Ini Gak Bisa Putusan Ini Tidak Bisa Diubah Oke Putusan Diubah Dan Putusan Jadi Sudah Betul Ini Apa Beliau Ini Bilang Kita Terima Oke Baik Intinya Semua pihak Menerima Dan ada Perbaikan Dengan Catatan Yang diambil Tidak 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 Itu Urusan Pemilu Rusak Total Total Rusak Itu 18 0 Saya mau Bilang Begini Bafi Sebagai Sebuah Putusan Ya Dan Putusan Ada Yang Mengatakan Setiap Putusan Dibacakan Maka Dia Menjadi Milik Publik Selesai Dibacakan Dia Menjadi Milik Publik Publik Yang boleh Untuk Mencacahnya Atau Menganalisisnya Silahkan Dan Saya kira Bagian Dari Yang kita Lakukan Salah satunya Menganalisis Kalau Putusan Itu Yang kedua Demokrasi Itu Bukan Tidak Pernah Kalah Tapi Demokrasi Itu Adalah Kewajiban Untuk Diperjuangkan Itu Wajib Artinya Begini Bahwa Demokrasi Sedang Mendung Iya Tapi Bukan Alasan Untuk Menjadi Pesimis Bukan Menyerah Tapi Itu Merupakan Sikap Realistis Untuk Mulai Membangun Kembali Bangunan Kembali Yang Dilakukan Coba Pikirkan Apa Yang Mungkin Ya Satu Pasti Secara Hukum Kalau Mempersoalkan Lagi Putusan MK Ini Sudah Tidak Ada Koridor Tapi Silahkan Misalnya Kalau Mau Ke PTUN Yang Kedua Adalah Mengkritisi Secara Yang Dilakukan PTUN Oleh Teman-teman Kaitan Berniat Untuk Membawa Putusan Disantikopi Ini Jadi dasar Bukan Untuk Mengubah Putusan Dari MK Silahkan Bagian Dari Yang Kedua Yang Kedua Bukan Secara Hukum Secara Politis Jadi DPR Punya Kewenangan Untuk Melakukan Pengawasan Secara Politis Tapi Di Titik Ini Yang Punya Berwenang Untuk Melakukan Itu Partai Partai Misalnya Dalam Kasus Angket Silahkan Nanti Para Partai Yang Berbicara Tadi Bang Andri Bilang Omon Omon Mas Kipin Bila Harusnya Bisa Itu Bagian Dari Perjuangan Adalah Menegakkan Demokrasi Dengan Cara Yang Tersedia Dan Salah Satu Cara Yang Tersedia Adalah Hukum Salah Dua Nya Adalah Politik Salah Tidanya Adalah Masyarakat Sipil Kita Semua Harus Membangun Yang Namanya Oposisi Karena Demokrasi Sehat Itu Hanya Bisa Ada Ketika Oposisinya Berjalan Kalau Semuanya Guyup Guyup Diterjemahkan Adalah Semuanya Saling Rangkul Saling Mengiakan Apapun Yang Disampaikan Saya Pasti Tidak Setuju Tapi Kalau Guyup Adalah Kita Bekerja Sama Salah Satunya Adalah Menjadi Contropart Bukan Jadi Partner Sekedar Tapi Contropart Untuk Melawan Atau Kemudian Memberikan Pemikiran Melakukan Kritis Saya Setuju Itu Itulah Bagian Yang Namanya Guyup Guyup Itu Bukan Berarti Tidak Ada Posisinya PKS Pas banget Dengan Statement Yang Tadi Disampaikan Ya Baik Mas Tadi Mau menanggapi Soal Statement Mas Pint Saya Disinggung Partai Gerindra Tidak Kuat Beroposisi Tidak Kuat Imannya Itu Yang Saya Mau Komentari Ya Kami Itu Berdiri Sejak Tahun 2008 2009 Ikut Pemerintah Ikut Pemilu Kalah Pilpres Bu Mega Dan Pak Prabowo Maju PSB Mengajak Tapi Pak Prabowo Bilang Tidak Ya 2014 2019 Kita Berkompetisi Dengan Pak Jokowi Ya Pak Jokowi Juga Mengajak Ya Dan Pak Prabowo Tidak Mau Masuk Kita Punya Pengalaman Gerindra 10 tahun Beroposisi Baru Masuk Di 2019 Jadi Kalau Jauh Oposis Kita Sama 10 Tahun Jadi Jangan Bilang Bahwa Kami Tidak Mampu Beroposisi Dan Tidak Tahan Beroposisi Itu Satu Dan Pilihan Pak Prabowo 2019 Bergabung Dengan Pak Jokowi Ya Jelas Itu Pilihan Terbaik Bagi Bangsa Dan Negara Dan Itu Terbukti Di saat Pandemi COVID-19 Karena Persatuan Pak Prabowo Pak Jokowi Kita selamat Dari COVID Jadi Dan kami Bersyukur Pilihan Pak Prabowo Itu Tepat Mungkin PKS Merasa Tidak Tepat Kami Tepat Hidup itu Pilihan Berbeda Pilihan Itu Wajar Kalau PKS Ingin Oposisi Melanjutkan 15 tahun Oposisi Ya Silahkan Lanjutkan Oposisinya Tapi Jelas Partai Gerindra Pak Prabowo Ingin Indonesia Guyuk Kita akan Merangkul Seluruh pihak Kita ajak Berkomunikasi Seluruh pihak Ya Intinya Kita Ingin Indonesia Diakhiri Dengan Statement Kadar Partai Gerindra Lupa Saya Banyak Nah Betul Pokoknya Kita Kedepannya Mulai Untuk Mencoba Netral Silahkan Kalian Simpulkan Sendiri Tanggapi Sendiri Kalau Saya No Comment Pastinya Selamat Untuk Pak Prabowo Dan Mas Gibran Semoga Amanah Dalam Mengemban Atau Memajukan Indonesia Menjadi Lebih Baik Dan Semoga Tujuan Dan Cita-cita Pak Prabowo Ingin Wujudkan Indonesia Emas Dapat Terwujud Dan Terkabul Amin Kita Betul Kita Tidak Saling Sikuk Dan Saling Dorong Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai